Di sini kita punya soal tentang polinomnya, jadi di sini kita diceritakan bahwa salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat dikurang dengan 2A ditambah dengan 1X dikurang dengan 3A sama dengan 0 adalah 2. Nah di sini kita ditanyakan hasil kali akar yang lain adalah, dan di sini mari kita lihat kembali jika kita mempunyai bentuk umum polinom derajat 3 yaitu X pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D, di mana di sini jika kita tahu bahwa akar persamaannya salah satunya adalah 2, berarti kita substitusikan untuk X nya adalah 2, kita akan mendapati nantinya FX akan sama dengan 0, yaitu F2 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan terlebih dahulu untuk X nya adalah 2, maka kita dapati 2 pangkat 3 ditambah dengan A dikalikan dengan 2 kuadrat dikurang dengan 2A ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2, lalu dikurang dengan 3A ini akan sama dengan 0, yang berarti nantinya kita dapati bahwa 8 ditambah dengan 4A dikurang dengan 2A dikalikan 2 yang adalah 4A juga, berarti di sini dikurang dengan 1 dikalikan 2 yang berarti dikurang dengan 2 dikurang dengan 3A sama dengan 0. Ini dapat kita corot atau kita eliminasi, maka habis 6 dikurang dengan 3A sama dengan 0, kita akan mendapati bahwa A nya akan sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah mendapati A nya sama dengan 2, berarti dapat kita tuliskan terlebih dahulu, polinomnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat dikurang dengan 2A ditambah dengan 1 yang adalah 5, berarti dikurang dengan 5X, dikurang dengan 3A yang adalah 6 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari hasil kali akar lainnya, dan di sini mari kita kembali hubungan antar akar polinom, yaitu untuk X1 dikalikan X2 dikalikan X3, ini akan sama dengan minus D per A. Jadi di sini kita tahu karena salah satu akarnya adalah 2, berarti 2 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3, ini akan sama dengan minus D per A, di mana kita tahu bahwa D nya ini adalah suatu konstanta, yaitu minus 6, berarti minus D adalah 6, dibagi dengan A nya adalah 1, maka di sini 6 dibagi 1 yang adalah 6. Nah, kita ditanyakan hasil kali akar lain yang berarti adalah X2 dikalikan dengan X3, maka kita dapat bahwa X2 dikalikan dengan X3 akan sama dengan 6 dibagi dengan 2, maka 6 dibagi 2 yang hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita tahu bahwa hasil kali akar lainnya adalah 3, dan kita pilih opsi yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.